Mengadakan rapat, baru saja kita selesai mengadakan rapat dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam pilpres itu ada di Majelis Tiga Partai. Sehingga tadi Majelis Tiga Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja saudara Anies Baswedan. Nah setelah rapat dilakukan kemudian Majelis Tiga Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian, dua keputusan dari rapat Majelis Tiga Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Sikias. Itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!